Halo Sobat Deo, selamat datang di Bandara Udara Dominia Eduardo Soksorong. Salah satu bandara terbesar dan tersimpuk di Semenanjung Kepala Burung, Papua Barat Dea. Di sini, ribuan penumpang bergerak setiap hari, mengalami pelayanan berkualitas tinggi dan fasilitas yang modern. Sobat Deo, Udara memiliki dua fasilitas utama loh, yaitu fasilitas sisi darat dan fasilitas sisi udara. Nah, dalam video kali ini, Sobat Deo akan menjajahi salah satu unit yang menjamin fasilitas dan operasional penerbangan berjalan dengan lancar, yaitu unit bangunan dan landasan. Bandara Deo tidak hanya menjadi tempat untuk perjalanan, tapi juga untuk sebuah destinasi wisat. Terminal kami memiliki fasilitas yang lengkap yang dapat dinikmati oleh seluruh penumpang. Di antaranya, ruang tunggu yang memadai tenan-tenan makanan yang beranik-anik ragam dapat menjual makanan untuk para penumpang, serta oleh-oleh yang dapat dibawa oleh para penumpang untuk menjadi olahan yang ada di rumah. Terminal Bandara Deo memiliki desain seperti buah pinang, buah khas dari Papua. Namun, dibalik keindahan terminal, terdapat jantung dari operasional bandara, yaitu landasan. Landasan kami memiliki jenis perkerasan lentur dengan dimensi 2.500 m x 45 m dengan nilai PCN 44 FCXT dan mampu melayani pesawat terbesar, yaitu Boeing 737-900ER. Sedangkan, untuk apron, memiliki jenis perkerasan kaku dengan dimensi 131 m x 550 m dengan nilai PCN 43 RBXT dan memiliki kapasitas 13 parkin stand untuk pesawat narrow body, serta 10 parkin stand untuk sekelas ATR-72. Perkerasan juga dilengkapi dengan marka untuk membantu pilot dalam melaksanakan pergerakan pesawat di area Epran. Kondisi marka juga harus diperhatikan karena lalu lintas penerbangan di Bandara Deo tergolong padat. Pengecatan marka dilakukan minimal 2 kali dalam setahun. Selain marka, rumput yang ada di sisi landasan atau yang disebut runway strip juga harus dikendalikan ketinggiannya. Dalam menjalankan tugas, unit bangla memiliki tugas pokok. Yang pertama, memeriksa fungsi runway, taxiway, Epran, dan fasilitas penunjang. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga kondisi perkerasan agar penerbangan dapat berjalan dengan lancar. Dalam melaksanakan inspeksi sisi udara, kami berpedoman pada KP-94 tahun 2015 tentang pedoman program pemiliran konstruksi perkerasan Bandar Udara. Yang kedua, memeriksa kondisi dan fungsi perawatan fasilitas infrastruktur Bandar Udara. Yaitu, fasilitas Bandar Udara harus terjamin kelayakannya. Oleh karena itu, personil unit banglan juga melakukan inspeksi sisi darat. Dengan mengacu pada PR 11 tahun 2023 tentang pedoman pemiliran sisi darat. Yang ketiga, melaksanakan perawatan fasilitas infrastruktur. Salah satu tugas pokok personil unit banglan yaitu menjaga terjaminnya kelayakan fasilitas dengan cara melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan mencakup tindakan untuk menjaga atau mengembalikan fungsi operasional serta memeriksa dan mengevaluasi fungsi fasilitas. Yang keempat, mengawasi pemeliharaan dan pekerjaan pembangunan bandara. Hal ini bertujuan untuk menjaga agar pekerjaan konstruksi pada bandara bisa sesuai dengan yang direncanakan. Yang terakhir, membuat gambar teknik fasilitas infrastruktur Bandar Udara. Gambar teknik berfungsi sebagai acuan bagi setiap pekerjaan konstruksi. Nah, setelah penjelasan tersebut, kami berharap Sobat Teo paham bahwa bandara memiliki infrastruktur yang penting untuk menjaga kelancaran dan keselamatan penerbangan. Untuk menjaga infrastruktur agar layak digunakan, harus dilakukan pemeliharaan yang tepat guna mencapai mutu dan ketepatan waktu yang telah direncanakan. Terima kasih telah menemani kami dalam menjelajah unit bangunan dan landasan di Bandara Deo. Kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik demi pengalaman perjalanan Anda. Sampai jumpa di Bandara kami! Bang Landeo! Kami berbangun! Kami menjaga! Kami merawat! Untuk perjalanan yang aman! Kami berbangun! Terima kasih.